Gemuruh nyanyian supporter menyambut kedatangan Timnas U22 Indonesia yang sudah sampai di tanah air seusai berjuang di SEA Games 2023 Kamboja. Timnas U22 Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis, 18 Mei 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam pantauan, para pemain Timnas Indonesia mendapatkan sambutan meriah dari para supporter serta rekan media. Para supporter pun terdengar bernyanyi secara serentak ketika para personel Timnas U22 Indonesia berangsur keluar dari pintu terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Champione, Champione, Ale, 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 demikian nyanyian yang dikunandangkan para supporter. Setelah itu, para pemain Timnas U22 Indonesia yang memakai medali emas SEA Games 2023 di leher, dikalungkan bunga. Para penggemar Timnas U22 Indonesia berdesakan dengan rekan media untuk mengabadikan momen tersebut. Setelah itu, official team serta squad Timnas U22 Indonesia dikawal ketika hendak naik ke bus. Dalam momen tersebut, penggemar juga berdesakan untuk melihat para pemain Timnas U22 Indonesia masuk ke bus. Setelah 32 tahun mengucapkan selamat kepada Timnas atas prestasinya dalam meraih medali emas SEA Games, kata penggemar Timnas U22 Indonesia bernama Ahmad dari Cipete. Adapun Timnas U22 Indonesia berhasil mengemas medali emas SEA Games 2023 Kamboja setelah mengalahkan Thailand. Timnas U22 Indonesia membekuk Thailand dengan skor 5-2 dalam partai final SEA Games 2023. Laga Indonesia versus Thailand berlangsung di Stadion Olimpiade Nasional, Phnom Penh, Kamboja. Terima kasih telah menonton!